Orang-orang Indonesia sulit bersaing di level global karena nggak pede dengan bahasa Inggris. Selamat datang di Thinking Room. Oke, gue mau bahas tentang bahasa Inggris di episode kali ini. Nggak ngajarin tentang bagaimana berbahasa Inggris yang baik dan benar, tapi ini sebenarnya juga concern gue. Udah lama sih ya, tapi waktu itu gue ada ngobrol sama beberapa orang. Ini kebetulan guest yang gue undang di salah satu podcast gue di Mors Room. Salah satunya ada si Evo dari sebuah perusahaan startup, lalu juga ada dua orang, mereka ini co-founder, orang Indonesia ya, co-founder dari sebuah startup yang namanya Type Dream. Dan startup ini beroperasi di Silicon Valley, Amerika. Kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, dan ketika gue ditanya, menurut lo apa sih salah satu faktor terbesarnya nih yang krusial? Jawaban gue adalah karena banyak orang Indonesia itu nggak pede dengan bahasa Inggris mereka. Nggak pede menyebabkan mereka nggak mau belajar bahasa Inggris, males belajar bahasa Inggris, malu berbahasa Inggris. Padahal ya, padahal kalau apalagi zaman sekarang, kalau lo tuh nggak bisa berbahasa Inggris, banyak banget kesempatan-kesempatan, opportunity entah itu bentuk pekerjaan, entah itu beasiswa, atau apapun itu ya, itu hilang begitu aja. Karena satu faktor ini aja, nggak bisa berbahasa Inggris. Buat lo yang apply-apply pekerjaan sekarang juga pasti banyak menemukan kan. Perusahaan itu minimal minta supaya karyawan itu bisa berbahasa Inggris. Nggak harus lo jadi native speaker, nggak harus lo bahasa Inggrisnya yang bagus banget. Tapi at least di level profesional, ya cukup lah. Cukup untuk bisa berkomunikasi satu sama lain. Ini yang menurut gue nih nggak atau belum ada sih di kebanyakan orang-orang kita. Even di level kantoran pun gue juga masih banyak lihat, mereka tuh suka nggak pede gitu, kalau harus berbahasa Inggris. Ini yang menurut gue akhirnya membuat masyarakat kita tuh jadi susah untuk bersaing dengan orang-orang di luar sana. Kenyataannya gini deh, sekarang lo lihat ya. Ini contoh paling gampang deh. Kalau lo lihat sekarang CEO-CEO perusahaan top dunia, kayak Google, Microsoft, Adobe, atau apapun perusahaan-perusahaan top level dunia, you name it lah ya. Itu diisi Google CEO sekarang Sundar Pichai, orang India, lalu juga ada Microsoft itu Satya Nadella, ya isinya orang-orang India semua. Dan kebetulan, India adalah negara yang, salah satu negara yang menggunakan bahasa Inggris, selain emang bahasa Indiannya sendiri, sebagai bahasa yang digunakan untuk percakapan sehari-hari. Jadi memang, faktor negara ini menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa yang digunakan untuk komunikasi sehari-hari, menurut gue tuh udah jadi faktor yang, ini ya bisa dibilang, ya mereka one step ahead gitu, mereka punya privilege di situ. Sedangkan untuk negara-negara yang sehari-harinya tidak berkomunikasi dengan bahasa Inggris, akhirnya jadi ada ekstra effort, harus membuat mereka itu, ya lu harus belajar, mau gak mau, lu harus berusaha lebih lagi. Karena sehari-hari lu gak menggunakan bahasa ini. Lu berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar lu, lu gak menggunakan bahasa Inggris. Ini India, lu coba dulu lihat lagi deh, negara-negara macam kayak Singapur, juga contoh di mana negaranya tuh menggunakan bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa sehari-hari mereka. ya walaupun ada juga ini ya, ada bahasa Mandarin dan segala macam, tapi mereka mostly kan emang bahasanya kan menggunakan bahasa Inggris. Dan ini akhirnya yang menyebabkan kalau mereka ingin berkomunikasi dengan orang di luar sana, effortless aja buat mereka ya, gue tiap hari pakai bahasa Inggris, ya udah, gak usah pakai mikir lagi. Sedangkan mungkin buat kita di Indonesia, yang tidak berbahasa Inggris dalam kesehariannya, ya kan akhirnya, lu ketika ngomong, berkomunikasi, lu ngetik dalam bentuk ketikan, tulisan, atau verbal, kayak begini, ya lu harus mikir, lu gak bisa selancar itu, suka gak suka ya, akhirnya kita jadi one step behind dari negara-negara ini. Nah kalau misalnya gue geser dikit ke lingkungan atau di industri entertainment, let's say kayak di stand-up comedy, lu lihat deh, Ronnie Chang atau Nigel Eng, itu kan sama-sama orang dari Asia Tenggara ya, kayak kita ya, tapi lu lihat deh, karena mereka memang dalam sehari-harinya menggunakan bahasa Inggris, itu mempermulus langkah mereka tuh ketika mereka mencoba menembus Amerika. Mereka tahu bagaimana caranya menggunakan anekdot, lalu juga observasinya of course juga jauh lebih mudah karena yaitu mereka udah fasi, juga ingin menyesuaikan dengan culture setempat, reference dari audiens setempat pun juga jauh lebih gampang, dan akhirnya membuat delivery dari komedi mereka tuh jauh lebih seamless, jauh lebih smooth dibandingkan orang-orang dari negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris sehari-hari. Dan kalau ngomong tentang ini ya, ke-invisible-an Indonesia, suka nggak suka even sampai sekarang pun, gini deh, lu ke Amerika deh ya, lu coba nanya aja ke random people, masih banyak orang di sana tuh yang nggak tahu Indonesia tuh di mana, Indonesia tuh apa, serius, masih banyak yang nggak tahu, tapi kalau lu sebut Bali, yes, mereka tahu, mostly mereka tahu Bali itu di mana, Bali itu apa, tapi kalau nyebut Indonesia secara keseluruhan, mereka nggak tahu, mereka nggak tahu, mereka tidak tahu Indonesia itu di mana. Jadi kita tuh biarpun negaranya besar ya, penduduknya banyak, kita tuh negara dengan jumlah penduduk nomor 4 di dunia, setelah Amerika. tapi lu bayangin, kita untuk bersaing secara global, nggak deh, berapa banyak sih brand Indonesia bisa sejajar bersaing dengan brand-brand dari negara lain. Ada nggak? Ada nggak menurut lu? Pernah lihat nggak? gue ngomongnya bener-bener bersaing ya, yang nggak, jangan yang hanya semen, oh, gue pernah lihat nih, ada di toko, di kota mana, di Amerika, misalnya merek apa gitu, tapi ya, udah gitu aja, lu nanya orang-orang di sekitar sana, mungkin ya hanya lokal people aja, yang lokal people yang mungkin, kebetulan dia orang Indonesia juga, yang tahu merek itu. Tapi kalau bener nanya random people, bisa jadi kemungkinan besar, mereka nggak tahu. Dan obrolan gue waktu itu dengan tiga orang temen gue itu, ya mereka yang terutama tinggal di SF, di San Francisco, mereka juga bilang, biarpun orang-orang Indonesia yang kuliah di sana pun, juga keberanian mereka untuk make a business, atau berkoneksi, atau networking dengan orang-orang Amerika di sana pun juga, ya gitu deh, malu gitu loh. Entah bagaimana, kayaknya susah untuk, pede ngomong, dengan menggunakan bahasa Inggris. Even walaupun mereka itu ya, kuliah di sana, dan menggunakan bahasa Inggris. Somehow memang akhirnya gue ngeliat, keinverioran kita, terhadap bahasa ini, dan juga terhadap orang-orang asing, atau disini kita sebutnya, bule, itu membuat kita tuh, bener-bener susah banget. Susah banget bersaing. Dan, nggak bisa dipungkiri juga, kalau society kita, di Indonesia sendiri, yang juga membuat, adanya mental block, di diri kita, untuk mau belajar bahasa Inggris, atau bahasa dari negara lain. Sekarang nggak cuma Inggris tuang, lu. Mandarin juga diperhitungkan, sebagai bahasa yang lu wajib bisa, sebenarnya. Pasti sering ini lah, lu sering juga ngeliat kan, ada kalau orang yang ngomongnya, nyampur antara bahasa Indonesia, dengan bahasa Inggris. Pasti langsung, langsung inilah, dikatakan, ah lu ngomong, so-so bule lu campur bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Atau kalau nggak, ada orang yang ngomongnya, full bahasa Inggris. Pasti, gue yakin, pasti. Pasti. Komenannya pasti selalu kayak begini, nggak bisa bahasa Inggris. Tapi, ketika lu berbahasa Indonesia, yang baik dan benar pun, juga ada aja orang, yang ngejulit sama lu gitu. Bahasa Indonesia kaku amat sih, bla 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 bla. Ada yang kayak gitu. Tapi, gue bingung ya, di satu sisi, ada orang-orang yang, nggak nasionalis-nasionalis amat, dengan bahasa Indonesia. Tapi, dia berbahasa Indonesia pun juga, ya kayak gitu. Bangga dengan Indonesia pun, dibilang, bangga-bangga banget, juga nggak. Masih suka, masih lebih memilih, brand-brand luar. Tapi, di sisi lain, ketika mereka ingin, mengupgrade diri mereka, supaya bisa lebih level up, di sini dalam konteksnya adalah, bersaing secara global, dengan lu, melatih bahasa Inggris, supaya bisa berkomunikasi. Ya, mereka juga nggak mau. Ini ya, kan, ini gue sempat bikin artikel, di, bahas tentang ini, fokus di Instagram, di Twitter, dan, di LinkedIn. Tapi, gue pengen baca nih, komen-komennya ya. Ada beberapa komen, yang menurut gue, menarik sih ini. Ini ada komen dari, akunnya, at sayed.k.ali, sayed.k.ali, ini komen begini nih. Saya dulu pas SMA, suka mempraktekkan bahasa Inggris, sama teman saya. Tapi, banyak yang bilang, nggak usah so Inggris, kita orang kampung. Sekarang, gue kerja di perusahaan multinasional. Gue bales komennya dia ini, gue reply komennya, gue bilang, itu, namanya tuh, the crap mentality. seperti, jadi kalau lu, udah nggak tau, crap mentality, jadi crap mentality, itu adalah mentalitas kepiting. Analoginya gini nih, kepiting itu kan, sukanya, sama-sama ya, bareng-bareng ya, senasib lah. Jadi, misalnya kalau lu taruh, sekumpulan kepiting, dalam satu ember, misalnya, ada kepiting, yang pengen keluar, dari ember tersebut, pengen, mereka kan terjebak nih ya, dalam satu ember itu. Mereka tuh, pengen keluar dari ember tersebut, pengen melarikan diri lah. You know what? Kepiting-kepiting lain, yang ada di ember tersebut, akan berusaha, untuk narikin, kepiting yang mau naik itu, untuk turun lagi ke bawah, tetap di ember tersebut. That's why, namanya, the crap mentality, mentalitas kepiting. Ini terjadi, kayak lagi, ini juga terjadi, di topik kita ini. di masyarakat kita, masyarakat kita tuh, kadang aneh gitu, gak suka ngeliat, ada orang tuh, ingin menjadi lebih baik, ingin berusaha, lebih, ingin level up, dari kehidupan mereka, yang sekarang. Ingin belajar bahasa Inggris, supaya, bisa, membuka peluang, lebih banyak, dikata-katain, direndahkan, dibully, pokoknya, lu direndahkan, sedemikian terupa, lu ditarik, sedemikian terupa, supaya, lu tuh gak level up, tetap sama, level kita. Kayaknya di ini kan, dia bilang, gak usah so Inggris, kita orang kampung. Nah, terus juga ada, Ed Bladirubi, dia bilang, nah itulah, diajak berbahasa, bahasa asing bilang susah. Sementara, diajak berbahasa Indonesia yang baik, dan benar pun, gagu dan enggan. Lalu juga ada, ex-YZ Aldino, dia bilang gini, Alhamdulillah, aku udah bisa speaking sama native, walaupun gak kursus sana-sini, yang penting, pembiasaan dan berani ngomong. itu tuh kuncinya tuh. Lu gak perlu, sampai menjadi seorang pakar, bahasa Inggris, gak perlu jadi native speaker, menurut gue. Tapi yang penting, lu berani untuk berkomunikasi. Just say it aja. Orang-orang bule ya, orang-orang yang berbahasa Inggris, yang memang kursusnya berbahasa Inggris, kalau mereka tahu, kita ini bukan dari negara yang mother tongue-nya itu adalah bahasa Inggris, mereka juga wajah, mereka pun juga maklum, mereka tahu, oh yaudah, karena mereka disuruh belajar ngomong pakai bahasa kita pun juga, mereka belum tentu juga bisa lancar, karena mereka tahu. Tapi ketika lu berkomunikasi, yang penting, oh mereka tahu, mereka ngerti maksud lu, dan lu juga ngerti maksudnya mereka. Udah, mending itu kan, itu kan intinya berkomunikasi. Nah, lu juga ada ini nih, ms.itapuspitasari, dia komen begini, mata pelajaran bahasa Inggris hanya 2 jam dalam 1 minggu di SMA. Gue lupa sih, gue berapa ya, berapa jam ya, 1 minggu. And most of the teachers are not certified for tech. ya ini bener sih, gak certified, or whatever it is, and also at the high school level, the student lost their interest in English. Ya, ini juga salah satu faktor juga sih, faktor bahasa Inggris kita tuh jadi, pelajaran bahasa Inggris tuh jadi cuman sekedar, yaudah yang penting, gue dapet nilai bagus aja, tapi, tentang bagaimana bahasa itu menarik, itu yang kurang sih menurut gue ya. In my case, gue pun lebih, jadi tertarik dengan bahasa Inggris pun, karena faktor game. Karena ada, waktu itu, jaman-jaman PS1 tuh, ada game kayak Resident Evil, atau Final Fantasy VII tuh, yang memang pakai bahasa Inggris, dan menuntut, lu tuh untuk memahami bahasa Inggris, karena ya memang, itu tadi ya, komunikasi itu pakai bahasa Inggris, dan itu memaksa gue, untuk, cari tahu, untuk belajar, supaya gue bisa menyelesaikan game itu. Gue, gue tuh belajar bahasa Inggris, sebenarnya mostly tuh, lebih banyak belajar, karena faktor game sebenarnya, dibandingin belajar di sekolah. Lu di sekolah, bahasa Inggris gue nilainya anjur banget. Ya, ya tapi itu ya, ada faktor, pendorongnya kan, sehingga akhirnya, lu memang mau belajar. Nah ini nih yang gue liat, masih belum didapetin, di banyak, masih tiba, di masyarakat kita nih. Padahal ya, itu tadi ya, kalau menurut gue, untuk bisa level up, untuk bisa bersaing di level global, harusnya tuh udah bisa di lebih dari cukup. Tapi kenapa ya, pada nggak mau ya? Kenapa pada males ya? Kenapa pada nggak pede ya? Lu masih bingung gitu. Lu mungkin, tahu nggak, alesannya kenapa gitu? Masih kurangkah faktor ini, atau gimana? Mungkin kalau lu punya, ini, punya, jawaban, atau lu ada opini, boleh ya tulis di kolom komen. Terus ada, oh ini juga ada komen yang bagus nih, dari, at, he tough, Dia komen gini, Indonesian have learned, helplessness mentality, quite lazy to look outside, of their comfort zone, and easily satisfied, with current situation. ini mirip, dengan waktu itu gue lupa, ini artikel tuh buku ya, gue lupa dimana, tapi pada intinya begini, pada intinya adalah, orang-orang dari negara, tropis, dan punya, sumber daya, alam yang melimpah, kecenderungannya memang, menjadi, lebih malas, dibandingkan negara-negara, yang sumber daya alamnya, itu kurang, dan, negara 4 musim, atau subtropis, ya karena mereka merasa, ah yaudahlah, semuanya ada disini, gampang, murah, bandingkan misalnya, di Indonesia, lu mau beli, buah, melon, bandingkan misalnya, sama dulu, ke Singapura, itu harganya udah beda, di Singapura, jauh lebih mahal, dan juga, kalau lu lihat di, negara lain kayak macam, Brazil, Brazil lu sama Indonesia, itu mirip-mirip, kurang lebih, masyarakat ya, jadi, kemauan kita tuh, untuk mau lebih, lebih, dan lebih, itu, kurang, karena mungkin udah dimanjakan, kali ya, dengan society kita ini, dengan apa yang udah kita punya ini, jadinya ya, mentalnya tuh, kurang, fight gitu loh, kurang, mau untuk bersaing, plus ditambah juga, dengan inferior kita, rasa inferior kita tuh, dengan, bule gitu kan, di satu sisi kita, ngata-ngatain orang-orang lokal kita, kalau mereka mau belajar bahasa Inggris, tapi kalau kita, kita ngelihat, ada bule artis gitu, datang dari luar gitu ya, ke Indonesia, mereka ngomong, nasi goreng dikit, atau ngomong, halo, selamat pagi, selamat siang, terima kasih, wah, lihat deh, banyak orang Indonesia, rame-rame, tepuk tangan, sampai orgasme, lihat ada bule, ngomong, terima kasih, dan nasi goreng, jadi lucu ya, ada dua, ada dua sisi, tapi, dua sisinya nih, girisannya ada, tapi, ya gitu lah, bertelak belakang, makanya, lucu sekali memang, ini kondisi ini, kondisi ini lucu sekali memang, lalu, solusinya gimana, nah, ini kalau nanya solusi nih, solusinya nih, gue juga bingung ya, karena ini, melibatkan banyak faktor banget, of course, mindset itu harus diberesin, pendidikan juga harus diberesin, dan juga ini ya, stigma kalau orang yang berbahasa Inggris, yang fasi menggunakan bahasa Inggris, atau sekolah yang fasi dengan bahasa Inggris, itu adalah sekolah-sekolah orang kaya, hanya orang-orang yang berduit aja yang bisa, nah ini menurut gue nih, yang harus diberesin, ini juga PR-nya, jadi akhirnya kan, mentok-mentok di, sistem pendidikan kita juga kan, sistem pendidikan kita ya, sekarang udah mulai membaik, dibandingkan dulu, tapi masih tetep, menurut gue ya, nggak bisa menciptakan, SDM-SDM, yang ketika mereka kelar dari, sekolah bangku sekolah atau kuliah, itu siap bersaing dengan orang-orang, di luar sana, di level global, masih belum menurut gue, lalu juga ada yang bilang, tapi kan kayak negara-negara Jepang, atau China, atau Korea gitu kan, mereka tuh, nggak, bahasa sehari-harinya, nggak berbahasa Inggris, mereka masih tetep juga menggunakan bahasa, bahasa mereka, mother tongue mereka, tapi mereka bisa tuh bersaing, di level global, iya, bisa, tapi bedanya sekali lagi, bedanya, mereka beneran bangga, dengan kultur dan budaya mereka, mereka tidak inferior, dengan orang asing, mereka berani bersaing, dan mereka tidak inferior, dan mereka habis-habisan, quote unquote, menjual, dan bersaing, apa yang ada di negara mereka, dengan negara-negara barat, lihat Korea, K-pop, dan segala macem, mereka habis-habisan, mereka jual itu, ke seturunnya, sampai seturunnya tuh, tahu tentang yang namanya, K-pop, K-drama, dan semua yang berbau dengan Korea, mereka fight, habis-habisan, China, lu lihat mereka, banyak orang China, tidak bisa berbahasa Inggris, tapi lu lihat, mereka fight, habis-habisan, teknologi mereka, nggak mau kalah, lu lihat sekarang, dari teknologi, handphone, mobil-mobil listrik, pek company mereka, mereka nggak mau kalah, dengan Amerika malam, Amerika pun ketar-ketir sama mereka, ya ingat kan, kasus, tentang yang terakhir tuh, CEO TikTok, sampai dipanggil, sama sangat mereka, padahal CEO TikTok, bukan orang China, tapi, orang Singapur, sampai segitunya, kembali lagi ya, seberapa kita mau bersaing, apa sih yang bisa kita jual, dan itu menjadi komoditi kita, yang bisa bersaing secara global, apa gitu, apa, makanan, pernah lihat makanan Indonesia mendunia, rendang pernah, jadi makanan nomor satu, terenak, edisi apa gitu, gue lupa deh, tapi lu lihat, udah gitu doang kan, lu pernah ngeliat nggak ada restoran Indonesia, seperti restoran Thailand, yang, dengan kata-kata branding Thai nya, itu udah dimana-mana, restoran Korea yang ada dimana-mana, Chinese food, ada dimana-mana, Japanese food, ada dimana-mana, tapi lu pernah lihat nggak, Indonesia, ada dimana, andakan ada, berapa banyak, jadi, permasalahannya, kalau gue coba konklusikan, selain emang kemampuan kita, untuk berbahasa, keberanian kita untuk berbahasa, untuk berkomunikasi dengan, orang di luar sana, which is disini, konteksnya bahasa Inggris, atau bahasa Mandarin, atau bahasa apapun itu, itu, nyaris tidak ada, dan juga, kemauan kita untuk, bersaing secara global juga, yaudah, seadanya aja, kita bangga mungkin dengan Indonesia, kan sering ya, bermain dengan, local pride lah, karya anak bangsa lah, tapi udah hanya sebatas gimmick doang, secara produknya, secara brandnya, itu gimana, sometimes nothing, nothing, dan mau sampai kapan, kondisi ini seperti ini, terus berjalan, oke, ada, opini, atau ada pendapat, dari lu, boleh ya, langsung di, tulis di kolom komen, tulis di kolom komen, ya, ya mudah-mudahan, siapa tau, ada ide yang menarik gitu, ya, kali aja, dibaca sama, pemegang-pemegang, kebijakan di negara ini, ya, siapa tau ya, ya, karena, tanpa bantuan, support dari negara, ya, susah, oke, sekian dulu, kita jumpa lagi di, Thinking Room episode berikutnya, bye,